Cara pasang Gorilla Tempered Glass ke lontong unik Cara pasangnya gampang banget Gak sampe 3 menit udah jadi Nah, Tempered Glass ke lontong unik udah dapet cetakannya dan clean kitnya ya Sebelum pasang Tempered Glass, Mincus saranin HP-nya dimatiin dulu Biar pas pasang gak susah liat debu-debu yang tersisa Next, kita buka clean kitnya ya Nah, isi clean kitnya itu ada tisu basah, kain kering, dan stiker pengangkat tebu Yang pertama dipake tisu basah dulu ya Dipastiin ya pas pake tisu basah gak ada noda atau bercak yang tertinggal Kalo udah biasanya Mincus kalian bersihin pingir-pingiran HP-nya nih guys Biar sekalian bersih Tapi ini bebas ya, terserah kalian Next, pake kain kering Nah, pas ngelapake kain kering, Mincus ada polanya nih guys Dari kiri ke kanan, atas ke bawah Jadi gak main asal puter-puter aja ya Soalnya kalo kayak gitu takutnya debunya balik lagi Jadi cara yang paling aman dan biar bersih kayak gini ya guys Lanjut, pake stiker pengangkat debu Buka stikernya yang ada tanda panahnya ya guys Jangan dari bawah, tapi gak ada tanda panahnya dari atas Biar debunya keangkat maksimal, perlu banget nih pake stiker pengangkat debu Tinggal di tap-tap aja, pastiin jangan ada debu yang tertinggal Nah, kalo udah kinclong kayak gini, lanjut deh ke tahap tempelin temper glass Sebelum temper glassnya dipasang, pastiin ya arahnya udah bener Jangan sampe kebalik Terus tinggal dibuka deh stikernya Eh eh, buka stikernya jangan gini Buka stikernya dari bawah ya guys Buka stiker dari bawah biar debunya tuh gak jatoh ke temper glassnya guys Nah, kalo udah dibuka tinggal ditempelin deh ke HP Setelah ditempelin, gak usah diapa-apain guys Didiemin aja, nanti dia juga lemnya bakal nyebar sendiri Lemnya bakal auto-align, tapi karena ini privacy glass Jadi gak begitu keliatan ya Setelah lemnya menyebar, tinggal di-press sekali aja Biar lemnya makin merekat guys Terus tinggal dicabut deh stiker depannya Setelah stikernya dilepas, tinggal dicabut cetakannya Dan dilepas deh lapisan terakhirnya Nah, langsung rapih kan temper glassnya Presisinya juga udah pas Misalnya pas kamu pasang ada gelembung anginnya Jangan khawatir Tinggal diteken aja ke ujung layar HP kamu Ntar dia juga ilang kok Kalo misalnya dia gak mau ilang juga Didiemin aja maksimal 24 jam Ntar ilang sendiri Tapi beda lagi kalo ada gelembung debu kayak gini guys Lembung debu kayak gini perlu diambil nih Diambilnya pake stiker pengangkat debu ya Dibuka aja temper glassnya sedikit di bagian yang ada debunya Terus tinggal diangkat deh debunya pake stiker Ini gak usah khawatir ya Karena nanti lemnya bakal nyebar sendiri lagi kok Udah deh jadi Ini dia temper glass gorilla privacy matte Temper glass ini anti-intip Jadi gak bisa di-intip dari samping deh Totscreennya super sensitif Permukaannya juga super smooth dan licin Walaupun pake temper glass, face ID tetep aman ya Temper glass ini udah anti sidik jari loh Dan yang paling penting speaker dan semua sisi pinggir HP udah full cover ya Gimana? Kamu tertarik coba gak?